Bisa dibantu Mis, aku tadi pagi motor video mis yang ada TKL terdampar di Hong Kong Ya, proses Korea itu lah Kenapa saya? Proses Korea iya, mis Kenapa saya? Tidak, kan itu juga ilegal kan ya Tidak dengar saya, kamu pakai Henry lah Tidak Seorang pedat-pedat ya? Tidak Seorang putus-putus, ya? Oh, itu Tadi itu ngarisinya Dari yang kasus Korea terjadi Tadi, aku tadi-tadi dengarinnya Kenapa, sayang? Kalau Australia, tergantung apa ilegal, mis? Australia, saya nggak tahu, mbak Australia tergantung prosesnya apa dan bagaimana? Nah, kenapa kamu nanyain tentang Australia? Tidak, itu orang di Korea aja bayar segitu kan Akhirnya memang dihubungi sama sindikat Memang bukan saya, tapi teman-teman sahabat saya itu Sama suaminya Mau ke Australia Satu orang bayar seratus Jadinya dua orang dua ratus, mis Tapi ini kok sayang banget uang segitu loh Satu gitu, hati-hati Aku tuh gitu, mis Tidak tahu ya, mis Kalau urusan Australia, nggak tahu, mis Setahu saya, kamu kan nggak usah lewat orang Australia itu daftar langsung Yang penting kamu ditabungan Ada uang 30 ribu Dan kamu bisa basic bahasa Inggris TOEFL Lima Itu kayaknya bisa Dan umur kurang dari 30 tahun Oh, temanku ya seumuran saya 40-an gitu, mis Oh, saya nggak berani janji Yang saya tahu Memang ada, saya punya link-nya Tapi saya nggak berani promosi Karena mereka harus umurnya di bawah umur 30 tahun Jadi di sana ada pekerjaan working holiday visa Itu saya punya link-nya itu Itu nggak usah bayar Cuma apply visa aja Lewat online Ntar dikirimin visanya Baru kita terbang Itu aja Nggak ada syarat-syaratnya yang memusingkan Itu nggak ada Soalnya kakaknya saja daftar Hampir setahun juga belum berangkat Gitu loh, mis Karena itu yang saya tahu adalah Di bawah umur 30 Oh, kalau saya gini Itu kurang 200 juta kan emang Pakai modal aja di Indonesia gitu Sayang sekali Uang segitu Iya, kalau beneran Kalau di itu Uang sudah-sudah itu Saya gitu, mis Iya, kalau kita ngingatkan Kan susahnya ntar dikiranya Kita cemburu, mbak Terus kirimin video saya itu Loh ke dia aja Paham nggak? Itu ya Iya Cara mengingatkan adalah Bukan Bukan kamu yang cerita Kamu liatin video saya gitu loh Kira-kira Itu lewat peta loh Dia di Indonesia Profesasnya legal loh Di Indonesia Tapi ternyata Ternyata terdampar loh Aku 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 Ngingetin Anakku Wajah Lewat Dirimin videonya Miss yang Apa ya judulnya Semalem itu Untuk anak-anak di Indonesia Kita kayak gitu Itu loh Miss Kita kirimin ke anakku Biar Biar Inilah Aku nggak usah Ini itu Biar Dia lihat sendiri Denger sendiri Itu loh Miss Anak-anakku Terus ada respon nggak Dari anak Ya Dia gini Ya mama Kerja Kerja di rumah aja Sedapatnya Recep di rumah Wah Nanti kakak Gantuin mama kerja Kan mereka Satunya mau kuliah Satunya mau SMA Tahun ini Miss Jadi kan Wah Bismillah Pokoknya harus kuat Gitu loh Miss Makanya Pokoknya doain mama aja Aku tuh gitu Miss Mereka Karena sampai sebagai seorang ibu Itu akan kuat menahan apapun Anda itu tidak kuat Kalau mereka tidak sayang Sebenarnya kan kalian butuh Diperhatikan Dan disayangin Uang kalian habis Nah pun nggak apa-apa Bener nggak Tapi jangan sampai Nggak peduli Bener nggak Iya Makanya kan saya selalu Sampaikan pada anak-anak Bahwa Ibumu ya butuh disayangi Gue duit gak apa Pohnya nyual kolana kamu Tapi le kamu nggak peduli Mbak ibumu Terus kan longso Toyang di sini mbak Bener nggak Jadi itu adalah Sebenarnya peringatan Bagi semua orang Bukan aja Pada anak Kadang-kadang pada ibu juga Itu peringatan juga Buat adik-adik Buat suami Jadi menurut pendapat saya Pesan saya itu Seperti apa Terus pokoknya Saya lihat Videonya Video ini itu Motivasi untuk Kedepannya lah Hati-hati Sama temen Hati-hati Uang Hati-hati keluarga Hati-hati Anak Pokoknya semuanya Mencakup itu Semuanya Di kehidupan kita Semuanya itu Terus Mis ini ya Aku kan Yang dulu-dulu Saya baru denger Videonya Mis yang kemarin-kemarin Tentang Uang cuti itu Aku bilang Biar aku finish Extend visa Satu bulan Kok gak dapet Uang cuti itu Memang gak dikasih Atau gimana Harus dikasih Uang cuti itu Dari dulu sayang Aku gak ada Cuma dikasih Uang perjalanan Untuk makan Seratus dolar Itu aja Uang cuti Gak bilang ya Ya itu Karena itulah Kan makanya Banyak agent juga Yang tidak suka Dengan kehadiran saya Kan saya Memusah patanan mereka Lumayan lo mis Dua minggu Berapa dua minggu Apa Berapa yang untuk Satu kali kontrak Satu kali kontrak pertama adalah 14 hari Dua country kontrak Kedua adalah 17 hari Tiga kali kontrak adalah 21 hari Wah Udah aku Extend visa Gak Gak ini lagi lah Ini dah pengalaman Besok-besok Ini saya Januari Januari setahun lagi lah Itu saya finish Maunya gak Gak nyanggah disini Mau cari yang Ini gitu loh mis Saya gak ini Gak betah yang ini Tapi mau Berusaha finis Jadi kan kalau udah tahu Gini Nanti saya mau Mau ke agent Kok saya gak dapat Uang ini Gitu kan Bisa kita bisa protes Jadi Ngikutin saya Sejak kapan? Sejak Sejak disini Saya Baru setahun mis Baru setahun ini Yang ini Baru setahun ini Ngikutin saya Iya Dan Dan saya Pinis Bapaknya Semua yang terjadi Tapi saya Maaf nih Saya gak Kalau keliru Utang Pernah hutang Saya enggak Cuma Kayak Biasalah Urusan mano Itu kan biasa Mis Kita kenal online Terus sampai Tapi saya Kehilangan uang Paling cuma Tiga juta Dua juta Jadi pernah Kelepak Kelepak Sama mano Yang banyak Itu enggak Berarti kan Sebenarnya Kelepak 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 Sama mano Selalu Selalui Selalu Kena mano Pippie Tapi kan Kalau sepatan kan Bias Biasa Mis Kita itu Kan buat Dihuduran Seperti Gitu Dipanggil Sayang Aku Kamu Gitu Kelepak Kelepak Kau Mis dipanggil ayah, bunda papa, mama, namanya sepapapai gedang, namanya semaput-semaput iya, betul tapi sekarang liatkan anak saya yang ngerasain biaya sekolah seperti ini, anak-anak kan bodohnya di pondok, mis, jadi kan ekstra katanya, biayanya ekstra kerasa saya, mis, sekarang ada yang minjem uang aja, ini aku kato orang, mis, aku gak di dua, anakku sekolah, saya gituin enak aja, mis, ya bukan pelit, ya, mis tapi pengalaman yang kemarin-kemarin, mis betul, saya tuh orang yang gak enakan, tapi setengah saya seperti ini, mereka enak-enak semua, loh gak ada yang enakan ke saya ya Allah, mis, bener-bener, alhamdulillah biarpun kata-kata teman saya, obo, saya meluk youtube gak enak pahit lain, lah ya, biarpun kau anak pahit lain, kan, awal diri itu, isu dicerna di sini, di sini, di sini, di sini, di sini di sini, di sini, di sini, di sini, di sini gitu, loh maksudnya siapa yang ngomong kalau lihat di youtube tidak ada fadai? teman yang ku bilang Allah, apa itu loh youtube orang-orang orang-orang kan sekarang gak gak pernah libur keluar, mis, gitu saya harus di rumah jadi saya gak punya teman baru ya, alhamdulillah lah gak punya teman baru, gak, takutnya juga terpengaruh, kan, kita gak menafik di sini, kan, mis, ya mis, di kuati buat anak-anak sama orang tua gitu aja, mis jadi, sambil masak, sambil ngosak WC, tuh tapi tak taruh sampe temuk teh pake hand-free, dengerin youtube ini, mis, yumi everyday oke, oke, jadi, mis, kak ngefek dengan apapun, ya, mis pokoknya, sementing, dulu, youtube, ya, mis kata teman-teman ku wah, ya Allah, ya Allah itu gak ada hiburan, ya biarin, saya stres-stres tak kali sendiri, yang penting saya ada yang mengdoakan saya punya ibu, saya punya bapak saya punya anak-anak saya yang mengdoakan saya sehat biarku saya stres, alhamdulillah masih kuat disini sekarang kan gak pernah kontrol teman-teman aku, mis berarti kan sekarang berarti lebih baik lagi, kan, artinya ada pesan buat teman-teman di luar sana itu kalau kalau saya finish mau nyari lagi di Ejeng, di Koko, ya iya, betul PT-nya di Indo, dimana, mis kan kamu gak usah lewat PT, sayang kenapa harus lewat PT oh kan kamu finish langsung ke Koko, gitu iya, langsung ke Koko kan kamu di Hongkong, dong iya dan ngapain lewat PT oh ya enggak umpama aku mau pulang dulu itu, mis oh, mau pulang dulu ya lain kali ya lain kali aja dipikirkan gak usah sekarang sekarang masih di sini bener gak? iya, iya mikirnya kebanteran ini mikirnya kebanteran coba bantan-bantan oke, jadi bisa membuatmu tersenyum dan tertawa apa maksudnya? soalnya kan aku kan merawat anak autis sama sama adik-adiknya gitu loh mis jadi ekstral mentalnya harus ekstra bukan masalah kerjaan mis mental kita jadi harus ada kekuatan lebih gitu di mental iya, mis orang ini anak autis saya enggak belajar bagaimana merawat anak autis kalau bagaimana merawat anak petir saya dokter di Hongkong ke sini dulu saya pernah belajar kalau hari minggu libur gitu bagaimana merawat anak bagaimana orang tua kayak gitu autis aku belum mempelajari tapi telan-telan jadi sudah setahun ini Alhamdulillah masih kuat sudah bisa memahami gitu loh mis ya syukur Alhamdulillah kalau kayak gitu semoga bisa dan kuat ingin ke mis ini ketemu aku tunggu aku tunggu ya saya terlalu ya mis ya oke untuk teman-teman kesennya hati-hati deh semuanya kalian jangan kelilingi utang emang-emang betul betul sebenarnya utang enggak apa-apa ya mis yang penting dibayar yang penting dibayar itu enggak dikejar-kejar betul utang itu enggak masalah yang penting bayar kalau saya ini eh paspor sama visa langsung dibuka memajikan soalnya takut mereka ini ke kececenya bincang uang saya tiga kali di nongkol coba cari di utang mana saya teman-teman uang saya enggak pernah saya kerja lurus-lurus gini aja dapat gaji segini ya sudah betul betul itu sama mereka betul jadi saya keluar bapak IP yang penting ada kader ya sepokoknya intinya jaga diri utang tidak ada masalah selagi bisa bayar utang menjadi masalah saat kamu punya utang tapi gayamu mewah utang gayanya mewah makanya fleksi itu fleksi itu tidak tidak dibenarkan sebenarnya karena banyak orang yang gayanya wah tapi orang sama-sama gaji 46.30 47.30 kenapa yang sana gayanya mewah masih bisa kirim uang masih masih ini masih itu itu sebenarnya kan pertanyaan besar benar enggak kalau dipikirkan gajinya sama benar enggak saya gak habis pikir yang dengan ya mungkin mbak emaknya ya buat keluarga tapi saya juga buat anak buat orang tua saya setahun sudah bisa beli tanah daripun sedikit mis yang sekarang mau toyang sampai aku heran sama yang lain sampai punya utang iya kita sama-sama dari buat keluarga buat anak tapi saya ada nyantong sedikit itu saya juga makan saya juga kalau libur sebulan sekali jajanlah sedikit cukup anak cukup di rumah orang tua alhamdulillah biar aku makan gak mewah ada setiap hari makan ya heran sama yang sampai kulit utang rumahnya itu makanya saya sendiri juga sedih mau gimana lagi sudah diniatin benar enggak iya yaudah misalnya aku mau masak oke iya sayang terima kasih siap matur nembanun siap matur nembanun oke kalau masalah di Australia itu bukan porsi saya karena saya sendiri tidak ingin bercerita atau berkata tentang sesuatu yang saya sendiri tidak pernah datang dan saya tidak pernah tahu saya hanya mempelajari apa yang saya tahu karena saya tidak ingin offer overload dan akhirnya membuat saya seperti gila dan ngoceh ngamuk-ngamuk tentang-tentang yang gak jelas jadi sekali lagi saya ingatkan porsi saya jadi di Hongkong karena saya sendiri yang ke imigrasi saya sendiri ke konsulat Indonesia bahkan untuk di kebun itu saya pernah menanyakan prosesnya seperti apa bahkan saya pernah menanyakan pada salah satu staff yang ada di KJRI tentang proses kontrak mandirinya di kebun apakah perlu izin dari KJRI itu semuanya saya sudah menanyakan betapa rumitnya mau terbang dari Indonesia itu saat sudah punya visa saat sudah punya visa terbang pun sulit nah ini makanya kalau tiba-tiba ada orang prosesnya bilang gampang aku itu gak percaya saya sendiri itu merasakan kesulitannya saya itu merasakan sendiri berapa banyak yang uang yang harus dibayar untuk melalui liku-liku prosesnya kamu dengan mudahnya mengatakan bahwa ada job cowok gak usah proses pasporan langsung bisa terbang saya sendiri yang punya visa punya kontrak kerja dari imigrasi yang dikeluarkan oleh Hong Kong imigrasi keluarnya dari customnya Indonesia itu aja gak mudah bener gak karena itu jangan terlalu percaya dengan orang-orang yang baru promosi di Facebook itu Facebooknya baru walaupun itu tahunan tapi liatan profilnya kan gak ada foto mereka gak ada video mereka gak bisa di crosscheck bener gak kalau mereka memang orang besar Facebooknya itu udah followernya banyak loh mbak punya saya itu dari May tahun 2022 belum satu tahun Facebook saya ini belum satu tahun tapi melejitnya sampai 50 ribu ya 50 ribu follower artinya adalah kalau kita solid kita continue dengan informasi kita kita bagus dengan informasi orang akan mengikutimu gak usah invite tapi kebanyakan modus-modus itu udah lama tapi gak ada videonya sama sekali dan pengikutnya tidak lama dan tidak solid karena mereka yang kiranya sudah dibohongin di blog yang kiranya sudah dibohongin di blog ini tekniknya makanya lihat dibaca komentar banyak orang-orang yang mau ngeblok komentar-komentar itu karena memang pada dasarnya mereka takut jujur kalau memang ada mereka mereka gak usah promosi orang itu akan nyari sendiri gak usah orang jauh-jauh dateng tonggomu saat tumplek-blek itu di Hongkong ngapel nah kenapa kalau dia promosi cari karena memang tidak 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 mudah sorry tidak mudah untuk mendapatkan orang-orang yang ditipu kecuali orang-orang yang tamak mengharapkan proses dengan instan ya bisa difahami sampai disini ya mbak bukannya saya itu ingin menggurui kalian bukannya saya itu ingin mintri kalian tapi ini adalah kenyataan kalau kalian terburu-buru ambil keputusan dan percaya dengan omongannya orang dengan cang me uang dengan lidai uang ya itu urusamu itu hakmu bisa difahami sampai disini mbak-mbak aku tuh tidak ingin kalian itu terjebak aku tidak ingin kalian itu kewalahan dengan apa yang kalian lakukan maksudnya kewalahan bayang duit segitu banyak dikasihkan sindikat kayak aku apa mbak aku ya gelam dari dulurmu aku ya gelam dari koncom tapi keluargamu di Indonesia ya apa ngerti gak sebelum langkah berhati-hatilah karena media sosial itu meninggalkan jejak dan kamu pastinya tahu jejak yang mana harus kamu ketahui dan jejak mana yang seharusnya kamu tidak perlu tahu jejak mana yang harus kamu fahamin dan jejak mana yang tidak perlu kamu ikutin hari-hari ini kita akan terjebak di fenomena tamak ketamaan itu menguasai kita dan cara mudah yang mereka janjikan padahal tidak ada yang instan kecuali mimi aja perlu direbus ya wes aku ngoceh terus tentang semua ini sebenarnya topiknya sama saya akan terus mengingatkan terus mengingatkan dan mengingatkan saya tidak pernah letih untuk mengingatkan selagi saya masih ada waktu dan kesempatan terima kasih kurang lebihnya saya minta maaf buat mbak-banyak di luar sana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua makhluk hidup bahagia dan bapak